Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kita akan menarik rem darurat. Ya, pemirsa pemerintah DKI Jakarta akan memperlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai 14 September mendatang. Keputusan ini diambil karena tingginya pertambahan kasus COVID-19 di Ibu Kota. Saya Arjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait rem darurat Jakarta PSBB total. Sebelum kami hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita mulai dengan yang pertama, jelang penerapan PSBB total pada 14 September nanti, pemerintah mulai memperketat protokol kesehatan di sejumlah kawasan. Polri menggelar inspeksi mendadak protokol kesehatan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Waka Polri dan jajarannya menginspeksi Stasiun Tanah Abang yang terlalu sibuk oleh aktivitas penumpang KRL dari warga luar DKI Jakarta. Dalam sidaknya, Gatot mengamati penggunaan masker serta protokol kesehatan yang disiapkan oleh pihak Stasiun Tanah Abang dalam menerapkan pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam satu minggu ke depan, Polri bersama TNI dan Satpo BP juga akan melakukan operasi simpatik penggunaan masker dengan sanksi awal, teguran, dan sosial. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat bersama sejumlah kepala daerah terkait penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Sejumlah sanksi disiapkan jika ada pelanggaran. Persiapan penerapan kembali PSBB total Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah bersama pimpinan maupun kepala dinas terkait. Rapat dilakukan secara tertutup dan virtual. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas ketentuan hingga sanksi yang akan diterapkan saat PSBB total 14 September mendatang. Merebaknya kluster kantor menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat ini. Pemberlakuan PSBB total dipilih Gubernur DKI Jakarta karena meningkatnya angka kasus COVID-19 di Jakarta. Bahkan rumah sakit rujukan hingga tanah pemakaman pun semakin penuh. Ya meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperlakukan pembatasan sosial berskala besar, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan aktivitas perkantoran tetap berjalan. Aktivitas perkantoran pemerintah maupun swasta dibatasi dengan pembagian kerja antara bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan-RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan fleksibel working. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan mengelar operasi justisi yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan juga wakapori dan wakasat sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Ya, rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB disambut berbeda oleh pelaku usaha. Para pemilik warung makan khawatir bakal kembali merugi karena PSBB menyebabkan penurunan pelanggan dan omset. PSBB yang akan kembali diberlakukan pada 14 September akan berdampak bagi sektor ekonomi dan aktivitas warga sehari-hari. Bagi pemilik usaha tempat makan akan khawatir kehilangan pelanggan dan turunnya omset harian karena adanya aturan tidak boleh makan di tempat di masa PSBB total. Para pemilik usaha tempat makan berharap agar larangan menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumen dalam PSBB nanti dapat ditinjau kembali. Para pelanggan mereka akan kembali menghilang saat PSBB diterapkan. Salah satu aturan dalam PSBB adalah tidak ada rumah makan yang boleh menyediakan pelayanan makan di tempat dan jambut rasional yang dibatasi. Ya, keputusan PM Prof. DKI menerapkan kembali PSBB total akan berdampak pada daerah-daerah penyangga di sekitar Ibu Kota. Di Bekasi yang merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota membuka opsi untuk mengikuti penerapan PSBB DKI Jakarta dengan penyesuaian sejumlah aturan dan kebijakan. Pemerintah Kota Bekasi membuka opsi untuk mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB total pada 14 September mendatang sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat. Upaya pemerintah Kota Bekasi mengurangi jumlah kasus COVID-19 terus dilakukan diantaranya dengan rutin melakukan penyemprotan desinfektan terutama di wilayah zona merah serta membentuk RW Siaga sebagai wadah partisipasi warga menekan angka kasus COVID-19. Sementara itu daerah penyangga Ibu Kota lainnya, Tanggerang Selatan, Banten tetap memperpanjang PSBB hingga 20 September mendatang. Ya, sebagai wilayah penyangga Ibu Kota, Pemerintah Kota Tanggerang Selatan resmi memperpanjang PSBB hingga 20 September mendatang. Sekedemikian, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta ataupun Kota Tanggerang dan Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan saat ini masih berada dalam zona kuning. Di masa perpanjangan PSBB kali ini, Pemerintah Kota Tanggerang Selatan meningkatkan level kuas padaan terhadap warganya terutama di RT, RW, Kelurahan atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah penyangga seperti Jakarta, Depok, dan Bogor. Bahkan usaha di sektor hiburan yang mengundang kerumunan belum diizinkan beroperasi. Ya, perbincangan masih akan kami lanjutkan dalam segmen kedua Indonesia Bicara sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!